Kostum dapat merujuk pada pakaian secara umum atau gaya pakaian tertentu pada orang, kelas masyarakat, atau periode tertentu, baik secara individu maupun kelompok. Di antara banyaknya kostum yang ada, kostum sepak bola juga menarik diceritakan, termasuk kostum FC Barcelona. Sebelum saya tunjukkan kostum FC Barcelona yang baru versi musim 2021-2022, mari kita simak sejarah kostum FC Barcelona sepanjang sejarah dari tahun 1899 hingga 2021. Klub sebesar FC Barcelona pasti memiliki sejarah dalam kostum mereka, berkaitan dengan kostum, warna-warninya pun berhubungan dengan histori dan kebanggaan klub. Dan tidak hanya kostum utamanya, kostum kedua alias jersi tandang klub besar seperti El Marca juga punya sejarah tersendiri. Seperti dilansir dari Sport, sejarah kostum tandang Los Blaugrana dimulai dengan warna putih-pucat. Setelah itu diteruskan dengan warna-warni mencolok seperti kuning dan merah sebagai warna kebesaran dari Spanyol dan juga bendera Catalonia. Kemudian ada biru muda, orange, hijau, abu-abu, hitam, pink, hingga pada musim 2016 hingga 2017 berwarna hijau kebiruan terang. Putih-pucat atau warna dari kostum tandang pertama Barcelona dipilih karena mudah dan ekonomis. Pada tahun 1910 adalah tahun dimana tim raksaksa asal Catalonia tersebut tampil perdana di lapangan menggunakan warna putih sebagai kostum keduanya. Dan ternyata kostum tandang putih-pucat FC Barcelona terus bertahan hingga akhir 70-an, dimana tim berganti warna jersey menjadi kuning dengan garis diagonal hingga vertikal, khas bendera Catalonia. Sayangnya kostum tandang kedua Barcelona yang berwarna kuning ini tak bertahan lama karena alasan serangkaian kekalahan menyakitkan dari lawan. Kostum tandang El Barca terus berevolusi baik dari pola desain dan warna. Berikut ini adalah sejarah kostum FC Barcelona sepanjang sejarah dari tahun 1899 hingga 2021. Terima kasih telah menonton! Pemirsa di bulan Maret tahun 2021 ini, melalui penggemar Barca, dia mengembangkan konsep seragam kandang yang menakjutan untuk musim 2021-2022. Fans yang mendesain kostum ini meluangkan waktunya untuk menghasilkan desain ini yang bahkan akan membuat perusahaan Nike terkagum-kagum. Penyumbatan dan desain memberikan kit hasil akhir yang berkelas. Nike belum mengumumkan seragam kandang Barca untuk musim depan, tetapi ada beberapa konsep dan bocoran yang beredar di internet. Yang satu ini secara khusus memberi kita banyak bahan untuk dipikirkan. Bisakah Nike menelahkan kostum ini? Pemirsa, bagaimana pendapat Anda? Ketikkan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton! Saya Michael Sanger Channel, mohon unduh diri!